Suaranya tetelala boleh, sepatah dua patah lagu ya Lagu apa nih? Lagunya tantil aja, mana lagi Tahu gak? Rap aja, rap Satu, dua, tiga Dimana-mana-mana lagi cintamu seperti dulu lagi Ku rindu dengan peluk hangatmu Dan rasa kasih sayangmu Dimana-mana-mana lagi Udah mau ngerasin Aku bayinya langsung ngerasin Eh kalau dulu Ngemsi, itu kalau beri nasihat pernikahan buat pengantin Kalau lagi dihidup, ngegas juga gak? Oh ngegas dong, tapi pakai ciri bahasa daerahnya Tante Lala Oh bahasa daerah, contohnya-contohnya Aduh jangan, nanti keluar semua binatang-binatang Aduh, jangan-jangan-jangan Ini ada artikel jadi kemajuan Tante Lala yang pesat sekali Dalam tempoh berapa tahun, dua tahun ya Sejak pandemi ya, sudah bisa beli mobil Kes loh belinya Tapi untuk membeli mobil cuma hasil karya dari Tiktok Tiktok aja itu Hasil pencapaian, dua minggu lebih alhamdulillah sudah bisa beli mobil Dua minggu aja? Iya, sumpah Jadi itu apa dari endorse? Soalnya dari Tiktok itu dapat tawaran-tawaran, dapat duit dari owner kan Itu komisi dari owner, terus ada komisi juga dari Tiktok Dan apalagi ditambah juga saldo dari penonton-penonton yang selalu ngasih-ngasih gift sama Tante Lala di Tiktok Jadi setiap dua hari 14 juta cair, dua hari 14 juta, alhamdulillah sudah terkumpul dan bisa beli mobil Aduh, oke Rafa kamu udah dibeli apa sama mama? Gak dibeli Gak dibeli? Kamu mau pengen dibeli apa sebenarnya? Mau dibeli apa? Masa mau berangkat ke Jakarta, mumpah beli itu es mochi Es, es, es Dia mau beli es mochi, kata es Es mochi Dia memang setiap kalau saya lagi apa dia tahu saya lagi terima kontrak Dia nyuruh-nyuruh Tante Lala untuk membeli es krim Pokoknya dia cuma suka es krim Cuma suka es, sederhana kamu Rafa ya Sederhana Oke, ini ada postingannya dia beli mobil secara cash Tuh, lihat tuh Udah dipakai kemana aja nih mobil? Baru-baru rein ke Gorontalo aja, Manado ke Gorontalo Mau, sederhana sendiri? Enggak, belum tahu Suami gitu ya? Iya Kan katanya juga Tante Lala sebelum-sebelumnya suka bantu suami kerja? Iya, itu waktu pertama dengan papanya Rafa Lalu-lalu ini yang sudah suami kedua Oh, suami kedua ini kita barengan untuk aktivitas endorse Oh, bareng-bareng endorse Jadi pengantin baru nih sebenarnya, tak salah Baru sudah hampir satu tahun lebih menikah Satu tahun lebih? Jadi sejak Tante Lala viral dengan ngajarin di Pancasila? Ini Pancasila sudah sama yang Dapat jodoh itu? Coba kita lihat ada Q&A, pertanyaan dari netizen Coba ini pertanyaannya mudah-mudahan tidak membuat Tante Lala jadi naik darah ya Tante Lala, gimana aja caranya menagih hutang ke temanku yang kalau ditagih malah lebih galak dia Padahal dia sering posting lagi jalan-jalan di Instagramnya Tapi giliran ditagih bilang yang gak punya uang Oke, gimana cara jawabnya tanpa kata-kata ya Tanpa ada em-em ya Yang harus dikita sensor ya Selain berikut ini jangan kemana-mana Tetapi rutin Terima kasih